Intro Pesawat jet tempur SO-35 jatuh ketika sedang dalam misi pelatihan rutin pada hari selasa lalu. Media pemerintah, TAS, melaporkan kejadian tersebut diduga merupakan insiden fairly fire, yakni tak sengaja ditembak oleh jet tempur rakannya yang ikut serta dalam pelatihan. Su-30 sedang dalam misi pelatihan rutin dengan dua pilot di dalamnya pada hari selasa ketika jatuh di dekat sebuah desa di wilayah Tefer di barat laut Moskow. Kedua pilot keluar sebelum pesawat itu jatuh dan segera dievakuasi oleh helikopter pencarian dan penyelamatan. Penyebab awal dari keselakaan itu adalah rudal yang secara tidak sengaja mengatam SU-30 selama latihan, kata sumber yang tidak disebutkan namanya di layanan darurat regional kepada TAS. Tempakan itu dilakukan oleh pesawat lain lanjut sumber tersebut. Sementara itu, situs berita militer defense blog mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan, jet tempur SU-35 diduga telah menembak jatuh SU-30. Sumber yang dikutip TAS mengatakan, kedua pilot SU-30 dalam kondisi stabil. Militer Rusia belum berkomentar atas laporan dugaan insiden friendly fire tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!